Sementara itu Komisi Pemerintahan Korupsi terus mendalami kasus dugaan suap Raperda reklamasi yang menjerat Ketua Fraksi Gerindra DPRD, DKI Jakarta, M. Sanusi. Kamis siang KPK memanggil dua saksi, yaitu Kepala Bapeda DKI, Tutiku Sumawati, dan Kepala Badan Pengelola Kekuangan Aset Daerah DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Kepala Bapeda dan Kepala BPKAD, DKI, tiba di gedung KPK, kami siang. Keduanya dimintai keterangan terkait rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang zonasi wilayah pesisir Pantai Utara. KPK juga berencana akan membangil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama jika dirasa perlu. Sebelumnya KPK menetapkan tiga tersangka kasus suap proyek reklamasi Teluk Jakarta. Mereka adalah Ketua Komisi D DPRD, DKI Jakarta, Mohamad Sanusi, karyawan PT Agung Podomorolen, Trinanda Prihantoro, dan Presiden Direktur PT Agung Podomorolen, Arisman Wijaya. Sanusi diduga menerima suap 2 miliar rupiah dari Arisman Wijaya melalui Trinanda Prihantoro. Kisah ini ditujukan untuk mengetahui sebenarnya kronologi dari penerbitan Raperda tersebut. Jadi penyidik ingin mendalami asal pemula terbitnya Raperda, kemudian bagaimana kronologi proses pembahasan dari Raperda termasuk dinamika yang berdapat didalam.